Selamat pagi pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya Nekhawis Fardilah bersama Anda. Persatuan Renang Si Indonesia atau PRSI Kota Bogor menggelar kejuaraan renang antar pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA yang memperbutkan piala wali kota Bogor. Menurut Ketua PRSI Kota Bogor, selain untuk memajukan olahraga renang di Kota Bogor, juga menjaring bibit-bibit baru ke depannya. Serta dapat menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dengan olahraga. Diharapkan kegiatan ini dapat menjauhkan generasi muda dari kegiatan yang bersifat tidak konstruktif. Event ini sebetulnya event wajib yang harus PRSI Bogor adakan. Dalam rangka bahwa ke depannya ingin memajukan olahraga renang di Bogor. Karena rata-rata Indonesia ini tidak sadar kalau seluruh event olahraga yang besar, itu renang itu diperbutkan paling banyak medali. Nah, kekurangan kita, kita tidak punya persiapan yang jangka panjang, jangka jauh, event yang cukup bisa menghimpun atlet gitu loh. Nah, ini cikal bakalnya, event ini cikal bakalnya yang ke depannya kita berharap dimulai dari Bogor, kita akan mencetak atlet sebanyak mungkin melalui event ini. Agar paling tidak di Bogor bisa menang, di Jawa Barat bisa menang, sampai ke nasional, sampai ke Asia Tenggara dan seterusnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Iadi Jentak, Adi Putra melaporkan. Pemerintah, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com. Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nur Hawes Pardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!